Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah selesai melakukan pencajakan dan penelitian coklat daftar pemilih pada pemilu 2024. Pada saat ini KPU Provinsi Jambi dalam persiapan rapat pleno untuk penetapan daftar pemilih tetap. Anggota KPU Provinsi Jambi Adienti mengatakan, Saat ini pihaknya tengah melakukan rekapitulasi data untuk kemudian menetapkan data pemilih sementara atau DPS dari hasil coklit. Adienti menyampaikan, pleno dalam menyusun dan menetapkan DPS juga bertahap. Di tingkat panitia pemungutan suara yang dijadwalkan pada 30-31 Maret. Sejauh Pantarli dalam melaksanakan coklit berjalan dengan baik dan lancar, terdapat tiga prinsip yang harus dilaksanakan, yakni prinsip komprehensif. Pelaksana coklit harus memastikan semua penduduk di setiap wilayah yang sudah memenuhi syarat harus masuk dalam DP4. Selanjutnya akurasi dan sesuai fakta di lapangan. Meski demikian, Adienti meminta dan mengimpol kepada warga yang punya hak pilih, namun belum merasa di coklit agar segera melapor ke KPU atau jajarannya PPS dan PPK. Coklit terakhir kami evaluasi itu tanggal 14 Maret yang lalu, karena memang itu adalah hari terakhir coklit, itu sudah selesai 100% baik coklit maupun coklitnya secara manual. Nah, posisinya sekarang kawan-kawan PPS sudah mulai menyusun daftar pemilih untuk menuju ke daftar pemilih sementara. Tetapi mereka tetap berkoordinasi dengan Pantarli yang kemarin bekerja di lapangan, seandainya masih ada yang mau dikonfirmasi, mau diperbaiki, atau mungkin ada hal-hal yang perlu diperjelas. Iqbal, Jek TV, Melaporkan